Sementara truk tangki LPG di perusahaan PT. DOC dan Perkapalan Surabaya atau DPS di Perak Barat, kawasan Pelabuhan Tanjung, Perak, Surabaya terbakar. Hingga kini pemirsa belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang juga menghanguskan dua unit mobil lainnya. Kepakaran berawal dari proses pengisian LPG dari truk tangki LPG ke tangki penyimpanan LPG milik PT. DPS. Mendadak saat proses pengisian muncul api dan membakar truk tangki termasuk dua unit mobil yang berada di dekatnya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pelinu 3 untuk pemadaman api. Kebakaran juga menyebabkan dua orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit PHC Surabaya untuk mendapatkan penanganan. Jadi proses pengisian, jadi dari unit tangki LPG dia ngisi ke tangki, dari truk ke tandon tangki LPG ada dua kapasitas 4 ton, 4 ton kiri kanan. Nah, mungkin dalam proses ini itu terjadi kebakaran. Jadi di dalam tadi untuk korban, operator sama drivernya dibutarikan ke PHC, tapi kondisinya saya belum tahu. Kondisinya seperti apa kita belum tahu, tapi dibawa ke PHC dan dua unit mobil terbakar.